Ketika sudah melakukan hubungan keluarga istri sebanyak dua kali, selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya. Karena korban meminta tersangka untuk meninggalkan dia. Karena tersangka menolak untuk menikah dan menatakan bahwa hubungan tersebut menyesal di atas suka sama suka, selanjutnya korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka, sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membencurkan kepala korban ke tembok. Dan selanjutnya setelah jatuh korban dicekik dan dicutup mulutnya atau disekat mulutnya selama kurang lebih 10 menit. Dan sampai kondisi daripada korban ini sampai lemas dan kemungkinan pada saat itu sudah meninggalkinya.